Selamat pagi teman-teman, hari ini hari minggu, aku udah selesai mandi, seger, sekarang perut aku kerasa lapar teman-teman. Pagi-pagi, lapar, saatnya sarapan. Teman-teman, pagi ini aku bawa bakat roti bakar, cara masaknya mudah loh teman-teman, teman-teman juga bisa coba dirubah ya. Teman-teman, ini dia bahan-bahannya, bahan-bahan ini mudah dicari loh teman-teman. Teman-teman, yang pertama ada roti, aku pakai roti bun, kayak roti burger bun, teman-teman, tapi teman-teman bisa juga pakai roti tawar. Bahan kedua ada mentega, kalau teman-teman gak ada mentega bisa pakai margarin. Teman-teman, teman-teman, tahu gak bedanya margarin dan mentega? Kalau mentega ini, bahasa Inggrisnya butter, dia dari minyak hewani. Kalau margarin yang suka disebut orang Indonesia mentega, ini dia dari minyak nabati, teman-teman. Teman-teman, yang pertama kita siapin rotinya, karena aku pakai roti burger, aku harus ngebelah dulu teman-teman rotinya. Teman-teman, kalau teman-teman pengen pakai pisau, teman-teman harus hati-hati, jangan sambil main-main, karena pisau ini tajam dan berbahaya. Nah, sekarang ayo kita potong. Nah, teman-teman, kita pakai apinya yang kecil aja. Teman-teman, sama seperti pisau, kompor juga gak boleh jadi mainan, karena kalau kalian main-main dengan kompor, bisa kebakar teman-teman. Teman-teman, biasanya kan teman-teman ngebuatnya mentega diolesin ke rotinya. Sekarang aku ngebuatnya agak berbeda, teman-teman. Teman-teman, caranya kita ambil mentega ini. Ini, habis itu kita taruh ke panci yang sudah hangat ini. Nah, sekarang kita cairkan supaya berata. Hati-hati ya, teman-teman. Abis itu, roti kan kita tumpukin di atas ini. Hati-hati ya, teman-teman. Abis itu, kita goyangin rotinya biar margarinya lengket ke semua rotinya. Eh, kok margarin? Maksud aku menteganya. Abis itu, kita tutup biar hemat energi dan hemat biaya. Sekarang kita tunggu sampai mateng. Tunggu mateng. Tunggu mateng. Tunggu mateng. Tunggu mateng, tunggu mateng. Teman-teman, kayaknya udah mateng nih. Sekarang kita matiin kompornya. Kita buka. Harum. Ini teman-teman. Udah dibakar dengan rapi dan warnanya keemasan. dan wangi mentega enak teman sekarang kita coba yuk bismillahirrahmanirrahim semoga enak enak banget teman-teman keringis keringis kriuk-kriuk teman-teman teman-teman juga bisa coba basak ini dirubah tapi teman-teman jangan sendirian ya harus dibantu sama orang menutup